Intro Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di David13 Intro Dan hari ini aku mau nge-review Salah satu kopi kekinian yang lumayan terkenal di kota-kota besar Yang kayaknya gak ada di Saltigan ya Ini namanya Pocatime Nah, santai kok aku gak beli guba Karena ya Kalian tau sendiri kan kalau guba itu ya minumannya lebih ketek dan Aku sebenarnya lebih membahas ke kopi susuan gitu Dan Kita kocok dulu aja Wah, ini emang kerasa kental banget nih Lihat nih kan Kental banget sih gula arennya Ini aku masih di broker top by the way Ini di deket rumah sih Di Informa Informa yang jual X hardware gitu Dan ya ampun ini Nih, lihat nih Kental banget guys Kita harus belok Dan mungkin ini dari boba-nya gitu ya Belak arennya Dan ini kalau gak salah emang Freshly brew Jadi Gak dadakan gitu Ya, bikinnya dadakan Dan Gak yang udah di stop gitu Dan by the way Ini kopinya dari Tanah Merah Kalau gak salah Tanah Merah itu rosteri dari Jakarta Ya, Jabodetabek gitu lah Jadi Wah, kapan lagi aku nyobain kopinya Tanah Merah kan Karena Kayaknya di salah tiga gak ada Dan Ya, kapan-kapan bisa lah Nge-review Dan ini Itu kayaknya One and only Kopi susu Kopi susu kayak gini Yang Buat apa Belasan kayak gini Dan kita coba aja Yang lainnya itu ya Cafe latte dan lain-lainnya Ya, kalau Masalah hot atau enggaknya itu ya Entah deh Dan Kita coba aja Aku ngerasain kayak Ada arabiganya disini Jadi gak kerasa Lebih kerobustannya Dan ini tuh tadi aku ngecek-ngecek kan Di Ojolan Dan Di Apa namanya Ya, beberapa ojol juga Dan aku sadar Oh iya ya Kan catem dari sini Cuma deket aja ya Gak ada satu kilo Setengah kilo aja gak ada Cuma jalan Cuma bentar Udah sampai kan Dan Kenapa Gak langsung beli aja Dan ternyata Masih Diskon Ternyata Kalau beli langsung Diskon jadi Rp15.000 Dan ini tuh Menurutku harganya ya Lumayan murah juga sih Untuk seukuran yang ada di mall Harganya Rp20.000 Untuk harga regulernya Dan masih promo Jadi Rp15.000 Tapi kalau menurutku Agak sedikit Over-respeed sih Lihat nih Kalau kalian lihat Disini tuh Ini gara-gara Si Brown sugernya Itu Pekat banget Jadi warnanya itu Jadi kayak kental gitu Kentalnya itu Kental-kental Brown sugar gitu Kalau kopinya singka ya Ya kalau Kita mau nge-review Kopi yang beri Dikasih susu Dikasih gula aren Ya mesti enaknya Tapi mereka bilangnya itu Brown sugar ya Gak tau kan Kalau Brown sugar apa Yang Bukan gula putih Atau Sebangsa Brown sugar itu kan Masih ada gula aren Gula jawa Gula kelapa Kayak Mungkin ada gula batok juga Dan masih banyak juga sih Enak ya Tapi ya gitu sih Oversweet Oh iya Dan kita membahas lagi Kalau Kita mintanya yang light sugar Dikasih 80% Jadi ya Sebenernya ya Sama saja Kayak kita minta Full gitu kan Ya Tapi kan kita jadi tau Perbandingan dari beberapa Kopi susu gitu Apalagi aku yang lagi sukanya Ngulik Per kopi susuan Jadi tau Oh kayak gini tau Standarnya Beberapa kopi susu Tapi kalau buat aku sendiri Yang Minum kopi susu Sampai yang Terlalu manis gitu Kayak lagunya slang malah kan Jadi Agak Kurang Masuk gitu Aku Lagi mikirin Tentang Rasa manisnya gitu Ya Tentang konklusinya ya Kayak Biasa lagi Yang kayak kemarin Kita bahas Aras takat Yang pertama Tentang kopinya Ya Standarnya kopi lah Standarnya kopi Pada umumnya Yang gak Sampai strong gitu Tapi kalau menurutku sih Ini lebih ke Arabica nya Daripada Robusta Gak tau juga Nanti aku bisa ngecek Di Tanah Merah Dia full Arabica Atau full Robusta Atau gimana Dan Masalah susunya Ya standar susu sih Dan Tapi rasanya Bukan yang creamy Creamy banget Dan mungkin mereka Gak nambahin Nambahin sih Nambahin creamer Mungkin ya Tapi dikit Tapi gak yang Yang over yang Rasanya gimana sih Gurih banget Kalau Beberapa orang Rasanya kayak Micin banget Gitu Tapi yang Kalau menurutku yang Disini kurangnya Ya Oversweet sampe Ya Kalau menurutku Oversweet sih Gitu aja sih Dan Membahas apa lagi Kalau kita Memang Es kopi susu Gak ada kan ya 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 bener sih Apalagi Kita belinya Dimana Boba dijual Catan kan Lebih terkenalnya Di Jualan boba Bukan begitu Apa Gak begitu jualan Kopinya Walaupun Ya Gimana ya Ada Agak berliber dikit Sih Ya pokoknya Yang Yang Oke nya disana Itu Mereka Freshly blue Dan Oh ya Tadi aku lihat Beberapa bijinya Gitu ya Bijinya ya Bijinya lonjong-lonjong Gitu kan Berarti kan Mereka Pakainya Arabica Dan habis ini Aku Butuh literasi Juga sih Dan Jujur ya Tadi aku agak Langsung kan Kalau ngevideo Disana Secara dekat Nanti aku Cari literasi Aja deh Kalau kebanyakan Bikin video Di tempat temum Kan ya Agak sungkan juga Apalagi disana Rame juga Kan Dan Ya gitu aja Oh ya Tambahan lagi aja Kalau disana itu Pakainya Espresso yang Lebih dari Single head Ya 32 head Gitu lah Jadi yang udah Keren Bukan yang Pake Espresso rumahan Gitu Dan Gak pake Rockpresso Dan aku sebenernya Gak nyalahin sih Espresso-espresso Kayak gitu Sebenernya Bisa jadi Bagus juga Buat Kopi susu Tapi Kalau aku Lihat dari Youtube kan Ya performanya Juga lebih bagus Dan Mungkin gitu aja Teman-teman Daripada kita Bahas Espresso Dan lain-lainnya Jadi kita Gak bahas Tentang Es Kopi Dan gitu aja Teman-teman Terima kasih Dan Salam Kopi